Bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar 500 juta rupiah serta alat kesehatan ini diserahkan langsung oleh PT Kota Makmur Insan Abadi kepada Ketua Satgas COVID-19 Kutai Kartan Negara, Edy Damansyah yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kukar pada Jumat 20 Agustus 2021 Untuk alat kesehatan yang diberikan itu, berupa mesin oksigen konsentrat berjumlah 5 unit serta baju hasmat sebanyak 500 pasang dan kebutuhan tersebut diperuntukkan untuk penanganan COVID-19 di Kutai Kartan Negara Ketua Satgas COVID-19 Kutai Kartan Negara, Edy Damansyah memastikan bantuan dari PT Kota Makmur Insan Abadi itu akan terus diberikan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan yang diperlukan oleh rumah sakit dalam menangani kasus COVID-19 di Kukar Saya Makmur Grup, ada uang 500 juta peralatan, jadi oksigen konsentrator tadi dijanjikan oleh manajemen nanti mungkin ada lagi tahapan berikutnya jadi mereka juga konsen terhadap penanganan COVID-19 di internal kerja maupun berkontribusi kepada pemerintah Kabupaten melalui Satgas Kabupaten Kutai Kartan Negara Tak hanya itu, Edy Damansyah juga meminta kepada seluruh perusahaan swasta yang ingin menyalurkan bantuan agar bisa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kukar sehingga bantuan tersebut bisa disalurkan tempat sasaran dan tempat penggunaannya Pasalnya, Dinas Kesehatan Kutai Kartan Negara sudah menginventarisir bantuan apa yang dibutuhkan dari perusahaan swasta di Kukar Muhammad Kaltim Tara TV melaporkan Musik 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 Terima kasih telah menonton